hai oke guys ini dia hidden gamenya pantai timur pangandaran guys kita masuk tebing-tebing ini guys wuh wuh luar biasa Hai terlihat disana ada apa guys Oh air lautnya guys ini kalau lagi pasang air lautnya ke sini guys nih tapi sekarang sedang surut guys Hai jadi kita bisa melewatinya guys dengan mudah kita akan terus coba Hai ini terjadi sepertinya Hai beberapa tahun yang lalu guys butuh waktu bertahun-tahun untuk mengikis batu-batu seperti ini Hai waduh gak ada jalan guys Hai tata jalan guys Oh kesini guys Oh Hai huh Hai mantap guys Hai guys 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 wujud Hai cuacanya guys sangat indah sekali di sini guys mantap mantap sih guys tapi saya pingin coba lihat kesana guys ada apa di sana tuh ternyata masih di sekarang guys karena guys sudah tidak ada jalan lagi guys buat kesana tapi saya masih penasaran saya pingin tahu apa yang tersembunyi di sana guys kita lihat guys mantap guys ternyata ini cagar alam guys nih guys di sana ada guha guys kita akan coba masuki guha yang ada di sana guys kita lihat penampakannya seperti apa Oke tuh guys hai 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 apa ini guys kalau terlalu lautnya pasang ini ke sini guys airnya guys Oh di sini ada apa guys Oh masuk kita guys sini Wow ini apa guys legenda gua panggung guys gua ini merupakan tempat embah jaga lautan anak angkat dari Nyeroki 2 guys dan ibunya menugaskan untuk menjaga lautan di daerah Jawa Barat pada khususnya dan menjaga pantai Nusantara pada umumnya guys Hai jadi kalian ini bisa baca sendiri guys ya ini kita akan coba lihat masuk ke dalam Assalamualaikum lihat guys stalagmitnya guys dan stalagmitnya guys sini dan Mantap guys Assalamualaikum Oke guys karena suasananya Sudah tidak enak Saya akan pergi lagi Ke bawah Karena saya ini sendirian guys Kesini Mantap guys Tidak sia-sia Kita mengeksplore tempat ini guys Ini guys ini adalah Legenda Gua Panggung guys Jadi ini adalah Gua Panggung Gua ini merupakan tempat Embah jaga lautan Anak angkat dari Nyi Roro Kidul guys Dan ibunya Menugaskan untuk menjaga lautan Di daerah Jawa Barat pada khususnya Dan menjaga pantai Nusantara Pada umumnya Embah jaga lautan Mempunyai istri Tujuh orang Dan mempunyai Dan hidupnya selalu Bertengkar Satu sama lainnya guys Pada suatu hari Istri yang ketujuh Tidak sempat ditengok Karena pergi memancing Dan mendapat ikan tempel Pada pancingnya Setelah mendapat petunjuk Dari Nyi Roro Kidul Mengajak ketujuh istrinya Makan bersama Dengan ikan Hasil tangkapannya Terbukti ketujuh istrinya Hidup rukun Pada suatu hari Memberitahu kepada istrinya Bahwa dirinya akan melakukan Semedi yang lama Merasa penasaran Ditinggal dalam waktu yang lama Para istrinya Menengok ke tempat Semedi dan suaminya Sudah tidak ada Menunggu dengan waktu yang lama Tidak kunjung datang juga Untuk Mengenang mereka Membuat sebagai tanda setia Kepada suaminya Oh jadi itu adalah Makam Makam Yang tadi itu Makam Mbah Jaga Lautan Guys Yang disana guys Oke guys Kita terus guys Kita kembali lagi guys Takut Kuburu pasang Akhirnya guys Alhamdulillah Ada nelayan guys state Kepala 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 Terima kasih Terima kasih.